Beliau dari Universitas Negeri Jogja ya Pak Hasto ya? Dia orang pertama pendiri Bank Sampah Indonesia Wow, ini dokter Bambang Sarweda ini adik-adik adalah pendiri pertama dari Bank Sampah Indonesia Keren kan? Nah untuk lebih jelasnya kita tunggu penjelasan dari Pak Hasto Pak Hasto kami persilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua sahabat Indonesia Adik-adik belajar di seluruh Indonesia Hari ini kita belajar tentang Sampah ya Materi ini sebenarnya ada di Curriculum kelas 10 Kemudian semester ke-2 Semester ke-9 Tetapi di Curunah saya yakin adik-adik ini belum sempat disampaikan Setelah kegiatan ini kita berharap Kita semua bisa menularkan Apa yang kita Peroleh hari ini Untuk membuat Bank Sampah Di sekolah kita masing-masing Seperti kita tahu saat ini Sampah menjadi masalah utama dalam lingkungan kita Salah satu orang yang menggagas mengatasi Nah itu adalah Pak Dr. Bambang Sarweda Beliau kemarin sempat saya wawancara Setika lagi Pelesir ke Gunung Rinjani Sebelum ada Pandemi Corona Saat ini Bank Sampah di Indonesia sudah Ada 8.000 Dan kita berharap sekolah-sekolah kita Semuanya Mulai bisa Menginisiasi Karena ini sangat Diperlukan dalam upaya Pencegahan Pencemaran lingkungan Perlu saya sampaikan juga Sebelumnya Budian Kita nanti kita bagi 2 termen sih Rencana kita Kita ngobrol-ngobrol kita hari ini Kita bagi 2 termen Masing-masing termen itu Kita adakan kuis seperti biasa Bagi yang takut Termen pertama itu tentang teori Yaitu 2 indikator Khususnya Menjelaskan macam-macam upaya Pencegahan penyemaran lingkungan Dan menjelaskan Jenis-jenis limbah Dan pemanfaatan limbah Dan akan ada Kuis kita untuk Kita sama supaya Bisa berinteraksi Menjelaskan Kedua kita akan Membahas tentang Manajemen bank sampah Bagaimana pengelolaannya Pengaplikasiannya Mungkin di Repitasi Ini Satu penerima Asuka Yang kemarkas di Pemakas di Pemakas di Washington Amerika Siap Perintis lingkungan Ini indikator Kita hari ini Tapi poinnya adalah Kita bisa Moga-moga Semuanya Sahabat Masjajat Kita mereplikasi Dan Menyesuaikan Dengan kondisi Kebutuhan Pengelolaan Sampah sekolah Kita masing-masing Kita lanjutkan Jadi Lagi Adik-adik Sahabat rumah belajar Kita Target kita Setelah hari ini Kita harapkan Semuanya Bisa Mengaplikasikan Dan Mengetahui Cara Mengelola Di sekolah kita Melalui manajemen Sampah So Maseri pertama Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Adik-adik Sahabat rumah belajar Pacara Upaya Pencegahan Pengelolaan Lingkungan Bisa dilakukan Melalui Tiga cara Cara pertama Itu adalah Secara administratif Secara administratif Itu biasanya Dilakukan oleh Pemerintah Membarkan Pemerintah Menguatkan Kebijakan-kebijakan Yang berhubungan Dengan Pengelolaan Lingkungan Amdal Analisis Mengenai Tampak Yang Industri Yang mau Segerak Memulai Usahanya Diharuskan Dibajibkan Secara administratif Untuk Memperoleh Amdal Adalah Supaya Pencegahan Penyemaran Secara Administratif Supaya Adalah Supaya Dibajibkan Penyemaran Lingkungan Secara administratif Itu Yang bisa Melakukan Adalah Pemerintah Supaya Pencegahan Penyemaran Lingkungan Secara administratif Yang bisa Melakukan Adalah Pemerintah Berikutnya Cara Kedua Adalah Upaya Pencegahan Penyemaran Lingkungan Secara Teknologis Secara Teknologis Upaya Ini Biasanya Dilakukan Oleh Industri Jadi Pabrik-pabrik Kita Memiliki Unit-unit Pengelola Limbah Sendiri Sehingga Limbah-limbah Yang Mau Dibuang Ke Lingkungan Tingkat Terusakan Terusakan Yang Kekil Jadi Masih Sendiri Oleh Supaya Usahan Penyemaran Lingkungan Secara Teknologis Biasanya Dilakukan Oleh Pabrik-pabrik Industri Biasanya Kita Administrasif Pendirian Pabrik-pabrik Lembaga Lembaga Industri Maka Harus Dibarangi Dengan Penyelolaan Limbah Secara Mandiri Dan Yang Ketiga Ini Bagian Kita Bagian Kita Supaya Pencegahan Lingkungan Secara Edukatif Nah Inilah Ini Bidang Kita Tempuh Melakukan Ketujuan Terhadap Masyarakat Akan Pentingnya Lingkungan Dan Betapa Bahayanya Pencemaran Lingkungan Tentu Aja Ketujuan Dari Masyarakat Itu Adalah Lembaga Lembaga Pendidikan Baik Formal Maupun Formal Adalah Sekolah Kita Formal Bisa Ketamkan Dan Di jalur Nonformal Inilah Dan Kita Ingin Berupaya Moga-moga Di sekolah Kita Nanti Sekolah Kegiatan Ini Bisa Melakukan Apesiasi Kepulikasi Kelaknaan Bank Sampah Sekarang Jenis Limbah Dan Kemanfaatan Limbah Adik-adik Sabat Terumah Belajar Saya Ingatkan Lagi Setelah Ini Kita Bagi Kepulikasi Nanti Kita Akan Tanya Jawab Sekarang Kepulikasi Jenis-jenis Limbah Dan Pemangkotan Limbah Pertama Adalah Jenis Limbah Yang Dapat Diurekan Limbah Yang Dapat Diurekan Ini Biasa Disput You Degredable Limbah 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 Jenis ini Adalah Jenis Limbah Yang Dapat Komposisi Secara Alami Maupun Secara Buatan Melalui Campur Tangan Manusia M4 Kemudian Ada juga Jenis Limbah Yang Tidak Dapat Diurekan Jenis Limbah Yang Tidak Dapat Diurekan Non New Degradable Adalah Limbah Yang Tidak Dapat Diurekan Secara Alamiah Oleh Komposer Kederaan Limbah Ini Jelas Sangat Bahaya Dengan Jakan Timbal Mercury Pahaya Karena Itulah Dan Setelah Ini Harus Teratasi Dengan Sebagai Usaha Penanggulangannya Limbah-limbah Ini Dari Daur ulang Atau Bisa Ditangka Ruang Reju Secara Dari Limbah-limbah Limbah-limbah Yang Terdiri Dari Dari Bermacam Yang Hukum Besar Ataupun Tidak Yang Bermacam Bermacam Dari Bermacam Atau Tulang Itu Bagian Teori Dari 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 Ini Itu Bagian Pertama Teori Ini No Bermacam Bicarakan Tentang Sampah Apa itu Tampah Bagaimana Masjidikan Bagaimana Prosesnya Bagaimana Sejarahnya Kita akan tanya-jawab atau huwis dulu yang sudah saya siapkan. Saya sudah menyiapkan huwis. Itu yang kelihatan WA. Iya. Ini Pak Hasto akan menayangkan video dari Pak Bambang. Sebelum video kita mau ada tanya-jawab tentang limbah, penanggulan, penyemaran. Oke, ya silakan adik-adik. Ini pertanyaannya ditulis di kolom chat ya. Dan jangan lupa itu ditujukan untuk all attendees. Sehingga semua bisa baca. Kalau all panelists berarti ke orang-orang yang berbicara di depan. Kembali adik-adik ke sebelum kita dengarkan penjelasan dari Pak Hasto. Nah, sudah kelihatan. Ini kahut ya, seperti biasa ya Pak Hasto ya. Iya, itu tadi tentang penyemaran, macam-macam limbah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasto, jenis-jenis limbah adik-adik, kemudian macam-macam upaya pencegahan, pencemaran lingkungan. Tadi jenis-jenis limbahnya itu ada yang organik, ada yang anorganik. Organik itu artinya limbahnya itu berasal dari limbah rumah tangga, kemudian tanaman, pokoknya yang hidup. Sedangkan organik itu terbagi menjadi sampah plastik, sampah pecahan kaca, Sampah pecahan bahwa Terus dipilih-pilih adik-adik ya. Jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk, nanti limbahnya itu terkesan manajemen pemilihan sampahnya tidak terkendali. Oke, kita simak sekarang. Untuk menguji pengetahuan kalian tentang pengelolaan bang sampah ini, kita akan lihat ada kuis di depan. Ini disediakan oleh Pak Hasto, adik-adik silahkan dicoba. Ini dengan mengklik di Google Searching, itu join kahut ya Pak Hasto ya? Iya. Iya, betul. Join kahut dengan kode sebentar. Pak Hasto akan menunculkan kodenya. Ambil nunggu kode, menyertiakan lagi ya teori kita hari ini. Definisi ini yang harus kita tahu. Pertama, umpaya penjagaan lingkungan. Kemaraan lingkungan ada tiga macam. Jadi, pertama secara adukatif oleh pemerintah. secara teknologi oleh secara edukatif oleh masyarakat termasuk lembaga kita. Moga-moga nanti ini kalau nanti ada film tentang, nanti kalau suaranya agak terganggu, nanti saya kasih penjelasan. Pertama itu adalah founder dari... Ya, mungkin sambil dijelaskan videonya. Walaupun suaranya tidak terdengar, tapi penjelasan dari Pak Hasto pasti terdengar. Beliau itu pasti meninjau beberapa bang sampah yang ada di logok. Dan kebetulan tidak tahu informasinya. Oke, adik-adik. Sudah terlihat kahutnya ya. Yang bagi belum pernah menggunakan aplikasi ini, adik-adik, itu caranya join adalah mengklik di Google Searching atau di Jet-Jet yang kalian punya dengan menulis join kahut. Double O ya, adik-adik ya. Bukan kahut, tapi kahut. Oke. Ayo. Kodenya adalah 7534233. Sekali lagi, kodenya adalah 7534233. Oke. Oke, ditunggu. Oke, mungkin suaranya ini Pak Hasto ini biar seru. Tidak terdengar suaranya. Pastinya kahutnya dan musiknya yang menggugah. Pasti ya. Ya, pasti itu. Belum, belum ada ini. Ya, adik-adik, silakan berpartisipasi. Wow, padahal sudah 62 loh ini. Oke, Salsa. Keren. Kita baru menemukan satu yang akan masuk ke quiz-nya. Oke. Salsa dari mana ini, Bu Dian? Salsa dari mana ini, Bu Dian? Salsa dari mana, Salsa? Belum tulis di chat ya. Pastinya penasaran ini. Oke, ada player kedua ya. Surya. Oke, ditunggu. Sudah ada Surya dan Salsa di Kahut Game. Ingat, adik-adik ya. Untuk join, itu harus mengklik di Google Searching-nya. Kemudian menuliskan, oh, aku dari SMA Negeri Karang. SMA Negeri. Terlihat nggak, Pak Astor? Salsa menyatakan tadi dari SMA Negeri Karang sebentar. Oke, tidak terlihat. Ini, Bu Dian. Ini, Bu Dian. Bu Dian aja. Masukan print-nya pada layar. Selamat ya, Salsa. Siap. Baru dua. Salsa dari SMA Negeri. Mana tadi? Ini nggak kelihatan, Pak Astor. Ini, mohon maaf. Ini, soalnya saya pakai HP ini. Seandainya pakai. Wih, udah ada Maya. Oke. Maya Indah Sari. SMA Negeri Karang Pandan. Terima kasih, adik-adik ya. Sudah bergabung di SMA untuk materi perubahan lingkungan atau iklim dan daur ulang sampah. Oke, ada Riva Lady. Wow, Riva Lady. Surya, ya. Surya dari sekarang, Bu. Surya. Oke, terima kasih. Sudah join Kahot, adik Surya. Ada Maya Indah Sari. Oke, berumat. Ada lagi yang mau nambah, adik-adik. Ingat ya, join Kahot dengan kode 7534233. Ditunggu. Ini belum start, loh. Ayo, kan kita ingin mengecek nih pemahaman kalian tentang daur ulang sampah itu seperti apa. Oke, sudah lima. Ada Widi. Oke. Widi dari SMA mana saja ini? Wow, sudah keluar lagi. Siapa satu keluar? Ada Widi. Widi baru masuk. Salsa. Sudah tiga. Ini biasanya karena sinyal ini, Pak Asto ini. Hari ini, Pak Asto, untuk sekedar tahu, kita ada 29 partisipan ini. Dari SMA seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Itu lagi tuh. Widi ya. Oke, sudah ada suaranya. Ini sudah hilang suaranya, Pak Asto ini. Tadi ada suaranya tadi. Mungkin klik di icon suara. Di join Kahot itu ada di, apa di ini, ada buletan tiga di pojok kanan. Oke. Kita ada icon suara, enggak itu. Coba kita klik. Nah, sip. Oke. Oke, sudah bersuara. Sudah bersuara. Hilang lagi. Oke, ini banyak yang raise your hand. Ini ada Ike, ada Ilyas, Malik. Terus siapa lagi ini? Oke, Salsa. SMA Negeri Karang Pandan. Iya, terima kasih Salsa sudah bergabung. Keren ya, dari Jawa Tengah. Oke, yang lain. Kita tunggu. Atau kita tampolin saja, ya. Nanti Bapak kedua ada lagi. Maria masuk. Ini Ilyas Nurholik. Katanya ini juga bergabung. Salsa dari mana ini? Kok Salsa ya? Dari SMA 9 Semarang. Siapa nih dari Semarang? Wow, ada dari Jawa Tengah, ada dari Semarang. Luar biasa. Sudah 6. Kita mulai saja ini Pak Hasto. Boleh, boleh, boleh. Ini yang lain. Oke, sudah 7. Ya, bagaimana masuk? Sinyalnya biasa Pak Hasto. Datang dan pergi. Ya, apalagi libur. Dengan kondisi negara kita juga terdampak virus COVID ini. Jadi, sinyal juga seperti itu. Ikut terdampak ini. Oke, kita lihat. Oh, sudah 7 player. Surya kembali dia dengan. Wow, ada Rival Lady masih. Surya ada double nama nih. Surya. Surya Ramadan sama Surya. Gak apa-apa. Ini mungkin orang lain. Gak apa-apa. Untuk kuis yang Bapak pertama, kita mulai dulu, Bu, ya. Oke. Lanjut. Bapak kedua ada khusus untuk Bang Samad nanti, ya. Ya, nanti yang siap-siap semuanya. Surya Ramadan. Dan Adi, Anditya, Maria, Widi, Riva, Ladi, Surya, dan Salsa. Oke, ready. Oke, pertanyaannya sudah ada di depan. Kalian mengklik jawaban di HP adik-adik. Oke, pendiri Bang Sampai Indonesia adalah ada yang merah, Dr. Joni, biru, Dr. Bambang, orange, Dr. Ari, dan hijau, Dr. Doni. Oke, sudah satu ada yang menjawab. Dari 7 orang. Oke, dua. Uih, sudah langsung kelihatan. Yang lain berarti tidak menjawab ini, Pak Astor. Ini saya salah menganukan ini. Ini yang, soal yang kedua ini. Aduh, cinta. Next saja. It's okay, tidak masalah. Berarti anak-anak sudah paham ini. Yang mengklik Dr. Bambang ini sudah paham. Bahwa pendiri sampah itu adalah Pak Bambang. Next. Nanti, Bu, nambuh. Belum ya. Oke. Berarti ini, ini dependen ya, Pak Astor ya. Ada masalah teknis sedikit. Tidak ada dijalankan. Tidak apa-apa. Oke, salsa pemenangnya. Congratulations. Selamat, selamat. Oke. Nanti ada pertanyaan lagi di sesi kedua ya, adik-adik ya. Ini baru sesi yang pertama. Oke, minta maaf, adik-adik semuanya itu. Tapi kemarin, tadi memang sudah sempat disampaikan sih, anunya pendiri bang sampah, Pak, Dr. Bambang. Tapi tahap-tahap pengelolaan sampahnya, kayaknya belum. Sudah ditulis. Sudah ditulis. Ini dia. Satu out of empat. Sudah ditulis, cuma saya siapkan dua. Itu salah memutar, itu yang sama. Kalau begitu, kita lanjutkan saja. Nanti kita ulang dua kali. Kita lanjutkan dulu untuk bang sampah saja dulu. Ini yang kita dijawab oleh saya dengan benar tadi. Untuk bang sampah Indonesia. Ini beliau di rumahnya, Jogja. Beliau mengajar di Politeknik Kesehatan Negeri Jogja, Jusan Kesehatan Lingkungan, Berbambang. Ponder bang sampah Indonesia. Ini... Ketika beliau ketemu kita di... Tembalun ya, ada acara. Tembalun itu adalah salah satu daerah tempat lareng gunung Rinjani. Adanya di NDB ini, adik-adik. Negara Barat. Kapan-kapan itu... Kapan nih, tadi? Sekarang. Semarang ya, kalau mau ke... Gunung Rinjani itu lewat di depan rumah saya, di bukti yang hampir diunduk pospo. Ya, ditawarkan sama Pak Asta, adik-adik. Yang tempat ke Nusa Tenggara Barat, maka akan diajak ke Gunung Rinjani. Tracking ya. Saya nganter sampai pos satu saja, Bu. Kalau dia endaki, endaki duluan lah. Rinjani itu kan gunung kedua tertinggi di Indonesia ya? Iya, 3600. Ini background-nya itu adalah di sana itu. Kapan dari Sembalun? Kita dengarkan ini moga-moga kedengaran ini suaranya. Aamiin. Ini Mas Bampang. Founder Rintis Bang Sampah bersama di Indonesia. Beliau sehari-hari adalah hipotek. Kejahatan lingkungan. Ini perkenalan dengan Pak Bampang. Ini kita lihat ide awal dimulainya. Pak Bampang jagas ini. Oke. Berarti sampah ini dilihat banyak ya mungkin ya. Dan tidak terurus. Akhirnya Pak Bampang berinisiatif. Bagaimana cara mendaur ulangnya ya. Begitu ya Pak Astor? Iya, tidak banyak. Awal mulanya, lingkungannya sangat banyak. Pak Astor? Dia mulai menggagas. Ini suaranya dengar enggak, Bu? Enggak, suaranya Pak Astor yang saya dengar. Oke. Ini Pak Bampang mengawali dari lingkungan terdekat. Katanya gitu. Mengajak untuk mulai menyadarkan pentingnya memilah sampah. Pentingnya memilah sampah. Keren ini Pak Bampang ini Pak Astor. Dimulai tahun 2006. Wow. Ini berat. Lembaga yang dia buat itu namanya awalnya bengkel kerja kesehatan lingkungan. Bengkel kerja kesehatan lingkungan. Itu dimulai tahun 2006. Namanya dulu bengkel kerja kesehatan lingkungan. Dimulai tahun 2006. Jadi gara-gara gempa Pak Bampang mulai cari alternatif kegiatan. Itu ada gempa juga. Kalau enggak ada gempa juga Pak Bampang enggak punya izen ya mungkin ya. Jadi dia kemudian melakukan bengkel kerja kesehatan lingkungan. Itu bergerak di bidang sampah. Dimulai dari satu di rumahnya saat ini ada 8.300 buang sampah di seluruh Indonesia. Proses pengelolaannya. Bagaimana? Pengelolaannya buang sampah. Di rumah dilakukan kemudian ke masyarakat. Sampah dipilih menjadi tiga macam. Sampah, tas, plastik dan aling bekas. Sampah-sampah yang sudah dipilih menjadi tiga macam. Kemudian dikumpulkan. Di sinilah mulai Pak Bampang mulai bermain beran. Dia membuat bank. Tapi manajemennya, manajemen banknya adalah manajernya bank sampah. Nah, masyarakat itu adalah nasabah-nasabahnya. Masyarakat nanti mendapatkan buku tabungan. Buku tabungan itu, saldo-nya adalah uang sesuai jumlah sampah yang digumpulkan. Uang sesuai jumlah sampah yang digumpulkan. Semoga nanti di Semarang juga ada ya. Sekolahnya ada bank sampah. Saldo-nya itu semua nasabah punya rekening. Mungkin dia adaptasi di kelas kita. Itu rekeningnya itu atas nama kelas. Keren itu. Jadi kelas bisa memiliki kas sendiri ya Pak Astor ya? Dan juga sampah di sekolahnya jadi serah inilah. Memanfaatkan. Kemudian untuk replikasi. Replikasi artinya membuat duplikat-duplikat bank sampah yang sudah dibuat untuk digunakan di tempat lain. Seperti yang disampaikan tadi, replikasi saat ini sudah ada 8.300 bank sampah di Indonesia. Dan beliau adalah ketua komunitasnya ya. Jadi kalau nanti adik-adik mau berkomunikasi tentang atau berdiskusi tentang penolahan bank sampah, bisa mengumpulkan Pak Bambang ya. Di sana di Facebooknya ada Pak Bambang Sarweda. Instagramnya ada. Belianya terbuka banget. Kita membuat replikasi bank sampah di tempat kita masing-masing. Saat ini sudah 8.300 lebih. Moga-moga sekolah kita semuanya berlumba-lumba membuat bank sampah. 8.300 tempat ada bank sampah. Mulai dari satu bank sampah. Sudah sudah Pak Bambang. CEO-inisiator. Saya kira itu mohon maaf walaupun kurang ini ya. kita akan siapkan lagi. Sampai tanya-jawab. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diskusikan. adik-adik untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan memilih all attendees atau all participant. Ini tinggal saya bacakan. atau dengan mengklik raise your hand. Ini ada ini dari Ganda Saputra. Ini raise your hand sama Gita dan Iyas Nurhalik. Silahkan adik-adik yang ingin bertanya. kalau di Mataram ada juga di lagu api. saya pernah ketemu bahwa ngelola bank sampahnya. Kita belajar di sana. Yang di Semarang mungkin tidak jauh ya. Ke Kejah. Di Rampang itu kita belajar langsung di sana. Semuanya dibantul. Beliau sehari-harinya mengajar di Tekes di Jogja. Ini yang kuis pertama seharusnya Bu Dian. Oke. Kalau ini ya. Kalau ini tepatlah. Sambil kita lihat chatnya. Mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana menerapkan bank sampah di sekolahnya. Ini Surya itu dari SMA 9 Semata itu. Kemarang ya. Kemarang. Ada Ardi tadi dari SMA 5 Bengkulu Utara. Kemudian ada Salsa dari SMA Pengendaran. Ini sekarang ini partisipannya ini. 22 orang ini. Pasto. Kita tunggu ya. IAS ini emang bertanya tapi bingung caranya bertanya. Mas boleh? Tolong dibuka open mic-nya untuk IAS. Oke. Kita sambil menunggu adik-adik. Ini ada. Oke. Salsa sudah masuk ke join kahut. Ini nanti adik-adik. Setelah join. Kemudian mengklik. 3.70.023. Maka akan masuk ke dalam game kahut ini. Dan untuk menjawab adik-adik. Itu tinggal mengklik warna yang ada di HP. Soalnya ada di laptop. Di tampilan laptop ya. Tapi jawabannya di klik di HP. Iya. Maria Masila. Surya. Iya. Sambil mungkin ada yang diskusi. Yang pertanyaan dulu. Surya. Bang sampahnya sudah ada enggak di sekolahnya? Maria Surya. Open mic ini. Oke. Ada Maria lagi. Seperti tadi. Sudah tiga-tiga orang. Sambil menunggu dulu. Rizky masuk lagi. Kita tunggu teman-temannya ya. Sambil menunggu dulu. Oh iya. Bang sampah itu. Adik-adik sahabat rumah belajar. Yang ingin merencanakan di sekolahnya. Boleh dimulai dari prosesnya dulu saya kira. Tidak betul ya. Karena kemudian dirapatkan. Dibuat bermain perang. Main perang artinya ada yang berperang sebagai manajer bank. Ada yang berperang sebagai tugas. Tugas pencatat dan seterusnya. Sudah ada empat player ini ya Pak Asta. Ada Rizky, Salsa, Maria, dan Surya. Rizky, Salsa, Maria, dan Surya. Ardi dari SMA Bengkulu Utara ya. Ya. Ardi tadi dari SMA 5 Bengkulu Utara Pasto. Ardi sudah bergabung ya? Sepertinya tidak. Kita sambil menunggu. Nur Khalid itu cara menjawabnya. Bagaimana? Maksudnya masuk ke kahut tadi. Jadi Nur Khalid ini bisa. Di browsernya. Kalau di HP ini tidak kelihatan ini ya Pak Asta. Dia bingung. Dia hanya mendengarkan suara biasanya. Suara bisa ya? Biasa bisa suara. Oke ada Selin. Nur Khalid dari browsernya boleh. Ketek kahut ya. Ya. Ketek join kahut. Kemudian masukkan kode yang tertulis di layar jajat yang dipegang. Nomornya adalah 3705023. Ditunggu ya adik-adik ya partisipasinya. Ada 6. Selin. Selin. Halo Selin. Dari mana? Ini tidak pake link, Maya. Kita cukup menuliskan di Google searchingnya itu join kahut.com atau www.kahut.it boleh. Tinggal memasukkan kode 3705023. Dari mana ya Selin? Coba selin. Tuhan jawab enggak ya Selin. Selin. Selin enggak ini ya. Ini enggak dijawab nih. Kita lihat. Dari Maya. Mohon maaf nih Maya. Maya cukup klik saja di ini ya di Google searching linknya kita tidak bisa kirimkan link ini. Tidak ada linknya ini kalau untuk kahut. Kita tulis di Google searchingnya atau di kotak Google dengan menulis join kahut. Ayo Maya kita tunggu ya. Oke sudah ada 6. Masih kita menunggu 6 orang ini Pak Astor. Oke. Satu menit lagi. Itu ada link yang mungkin bisa membantu. Saya buat di. Sudah ada ya linknya? Kita coba itu. Sebentar. Bantu. Masa kirim kemana? Chat. Chatnya di ini Pak Astor. dikirimkan ke all attendees. Oke. Oh iya betul. Ada kelihatan link seharusnya ya. Yang play kahut itu ya. Oke. Tunggu ya Maya ya. Dikirimkan linknya sama Pak Astor ini. Sudah tampil linknya Bu. Coba saya lihat di kolom chat sebentar. Belum-belum. Chat all attendees ini ada enggak? Sudah. Pilihnya Pak Astor. Iya. Masa to all attendees sudah. Atau chat for everyone. Kalau enggak bisa di situ. Saya belum lihat ini. Bukan waktu sebentar lagi. Iya betul. Masih di jalan. Iya sudah masuk itu. Maya sudah masuk ya? Iya. Iya masuk. Oke. Sama nih kayak belakangnya Pak Astor. Oke ada tujuh. Masih menunggu? Untuk tujuh orang Pak Astor? Oke. Kayaknya ya. Kita mulai saja Pak Astor. Oke. Oke. Siap-siap adik-adik ya. Jawabannya klik di layar HP. Oke. Sambil yang ini kalau di HP pasti tidak kelihatan mungkin ini. Oke pertanyaannya adalah. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif dilaksanakan oleh Merah pemerintah, orange masyarakat, biru pabrik, hijau luar negeri. Sudah empat yang menjawab. Oke. Sip. Empat-empatnya. Empat. Empat yang menjawab dari tujuh tadi. Berarti tiga tidak menjawab. Eh tiga salah berarti ya. Enggak ada masuk. Berarti dia tidak menjawab. Oke next Pak Astor. Jadi jawabannya pemerintah ya. Ini atas nama Rizky. Urutan kedua adalah Riva Lady. Dan yang ketiga Salsa. Keempat Surya dan Ilyas. Ini masih kosong. Ayo semangat-semangat. Baru satu soal. Salsa tadi rangking satu. Ya sekarang dikit. Ya soal kedua. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara teknologi dilaksanakan oleh yang merah pemerintah, orange masyarakat, biru pabrik, hijau luar negeri. Oke. Sudah tiga yang menjawab dari tujuh orang. Sudah empat. Oke. Waktu habis. Oh berarti ada empat ini yang main. Ah semua betul. Pabrik. Oke next Pak Astor. Wah. Sekarang mengejar skornya adik-adik. Riva Lady berada di urutan yang pertama. Kemudian disusul oleh Surya. Kemudian Salsa. Rizky dan Maria. Up. Semangat adik-adik untuk menjawab. Oke next Pak Astor. Soal nomor tiga. Nomor tiga ini adik-adik adalah Seupaya pencegahan pencemaran lingkungan secara edukatif dilaksanakan oleh. Oke. Sudah ada tiga yang menjawab. Sip. Berarti sudah paham ini. Tujuh, enam, ya sudah enam menjawab. Betul ya. Masyarakat atau lembaga pendidikan. Sudah mengejar. Sudah enam orang sudah masuk ini. Satu orang. Wow. Surya mengejar. Ayo Salsa jangan mau kalah. Riva Lady juga jangan mau kalah. Next Pak Astor. Soal. Saling kejar mengejar ya. Pertanyaan yang keberapa ini? Yang keempat. Jenis limbah non-bio-degradable. Artinya merah tak terurai. Kemudian biru tak terjual. Orange terjual. Dan hijau terurai. Oke. Sudah lima menjawab. Wow. Yang betul empat. Satu salah. Biru. Surya masih memimpin. Oke. Lanjut. Jenis limbah bio-degradable. Tiga ada menjawab. Berarti sudah paham caranya ini. Empat. Oke. Baru empat. Lima. Waktu habis. Yeay. Keren. Satu menjawab salah. Berarti enam. Wow. Sapa DRB Bang Sampah. Siapa yang menang ini? Sapa? Belum. Oh. Atas nama Surya. Re. Salsa di urutan yang ke dua ya. Yang kedua. Oh. Kedua Riva Lady. Yang ketiga Salsa. Selamat ya. Jadi adik-adik. Bapak dan ibu guru di sekolah nanti. Akan menggunakan aplikasi ini. Untuk mengetahui daya serap materi yang diajarkan oleh bapak dan ibu. Paling tidak kalian sudah tahu caranya masuk ke dalam akun tersebut. Yeay. Selamat. Oke. Berarti kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Bang Sampah sambil kita nanti bicang-bicang. Karena sayangnya. Videonya gak terdengar dengan baik ya. Gak diskusi aja. Ini yang tadi kita batalkan tadi. Kita ulang. Karena tadi tidak sampai selesai. Ini sampai berapa nomor yang ini Pak Asusah? Empat atau lima. Kita mulai lagi ya. Jawa Anukahatnya lagi. Iya. Oh sep, Surya sudah berada dalam room. Oke adik-adik ini kahut yang kedua. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memperhatikan penjelasan dari Pak Hasto tentang bank sampah dan cara pengelolaannya. Oke kahutnya sudah ada salsa. Wow salsa. You're the best. Oke kita tunggu adik-adik. Ini sinyal datang dan pergi. Wow semoga tidak tiba-tiba sampah yang dibuang. Kemudian direduce dan digunakan lagi. Oke ada salsa, Surya. Wow salsa luar biasa semangatnya. Keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Wah keren. Sinyalnya keren. Iya semangat betul ini. Oke ditunggu di Jain Kahut. Dengan pin 721-2391. Oke adik-adik silahkan sudah tiga ada Maria. Maria dari SMA mana ini Maria? Ini enggak ada suaranya tadi anak-anak ini Pak Hasto. Kalem-kalem semua hari ini. Karena dimut kan? Iya betul. Oke tiga player dengan game pin 721-2391. Kita masih menunggu Pak Hasto ya. Ada adik-adik yang akan join kembali. Kayaknya Rizky harus tepans lagi nih. Karena tadi diambil oleh Surya tiba-tiba. Ini pergerakan persaingan yang sehat. Oke adik-adik jangan lupa untuk yang baru bergabung ini dengan mengklik join kaut. Maaf Bu, kenapa ini ya? Sebentar. Ini Maya. Kenapa saya enggak bisa masuk di link-nya ya? Oh link-nya baru ini Maya. Berarti Pak Hasto tolong dikirim link yang kedua. Ini Maya katanya mau masuk. Jadi enggak bisa masuk. Tolong dikirim di via chat lagi ya Pak Hasto untuk link yang kedua. Ini berbeda Maya dengan link yang tadi. Ini kanan yang kedua. Benar Maya. Kayaknya sekarang sudah terkirim ini. Oke. Baru Maria, Sasa, dan Surya masih. Link-nya sudah dikirim ya yang paling baru. Oke link-nya sudah kelihatan adik-adik ya. Link-nya yang kedua. Yang... Angka 8 terakhirnya. 47 kemudian 46 DF 744 18 ya Pak Hasto ya. Iya. Yang terakhirnya yang... Ini yang kedua ya yang dibagiin ya. Yang nanya link tadi adalah... Maya. Maya. Maya belum masuk. Belum masuk Maya. Oke, Maya masih ditunggu. Oke. Ini masih yang tadi nih. Maria Rizky, Surya, Sampa, dan Vival Lady. Ini yang menyimak ya Pak Hasto ya. Adik-adik ini masih dalam materi... Perubahan lingkungan iklim dan daur ulang limbah. Ini fokus ke dalam bank sampah. Jadi ini kahut yang kedua. Ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah disampaikan. Seperti apa, kemudian upaya pencegahan pencemaran lingkungan, kemudian manajemen sampahnya seperti apa, dan mengaplikasikannya di sekolah masing-masing seperti apa. Sayangnya, walaupun gak begitu dengar suaranya ya, moga-moga nyambung ini. Pasti, semangat. Oke, sudah tiba ini, tunggu. Sudah, sudah menunggu. Maya ini belum ya, belum bisa-bisa Maya. Maya ini mungkin sinyal ini. Coba saya perhatikan dulu, Maya. Coba kita lihat, Maya. Maya ini mungkin sinyal ini, Pak Astor. Tapi kasihan juga ya. Masih resiren. Maya ada orangnya ya? Linknya beda, Maya ya. Tolong dilihat di chat. Sudah, barusan dibagikan, Maya. Yang kedua ya, link yang kedua, bukan yang pertama. Yang pertama untuk yang tadi, yang sekarang yang kedua. Oke, Maya, ditunggu. Akhir itu. I'm waiting. Menunggu itu, ya begitulah, Pak Astor. Rasanya lama. Siapa yang pernah ke Gunung Rinjani ya? Adik-adik, sahabat teman belajar ini ya? Dari Sabang sampai Merauke. Maaf, Ibu, kenapa saya sudah masuk? Eh, saya sudah masuk, katanya. Maya. Maya. Coba saya... Tekan tombol klasik, tapi saya nggak bisa masuk ya, katanya. Nggak bisa masuk ini, tekan ini linknya. Dihulang lagi mungkin, Pak Astor? Oke. Maya ini semangat, ini pantang menyerah nih. Lagi. Itu ciri-ciri generasi milenial. Pantang menyerah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jangan lupa ya, kalau sudah ini, kalau misalnya bisa lewat link, bisa juga dengan mengklik join kahut. Kemudian menulis game pin yang tertera di layar jadjet masing-masing. Kali ini game pinnya adalah 721-2391. Sekali lagi, 721-2391. Oke, sudah dibagikan linknya ya, Maya. Oke, coba dilihat. Sudah belum, Maya? Ada lobby, kuis, bed 4, 4527, ada 46, DF7441, 81E8. Oke. Sudah belum, Maya? Sudah belum masuk, Maya, ini. Ayo, Maya. Sudah kelihatan, Bu, ya? Sudah, sudah kelihatan. Di chat everyone. Di chat everyone, nyarinya, Maya. Sudah ketemu belum, Maya? Everyone. Maya, masih 4. Uy, sudah 4 lagi nih, sudah berkurang ya. Sinyal datang dan pergi mencari tempat yang sesuai. Mencari sinyal yang tepat, di saat yang tepat. Terlalu lama kita menunggu ini. Tidak apa-apa ya, Pastor. Saya rasa kita mulai lagi, mulai saja. Tidak apa-apa ya, Pastor. Mohon maaf ya, Maya. Ini karena sudah terlalu lama, kasihan teman-temannya ini, Maya. Oke. Oke, kita mulai pertanyaannya. Pendiri Bang Sampai Indonesia adalah? Yang merah Dr. Joni, orange Dr. Ari, biru Dr. Bambang, dan hijau Dr. Doni. Oke, tiga sudah menjawab. Keren, semua sudah ingat ya, Dr. Bambang. Baru tiga yang menjawab dari empat yang ada di room. Surya. Oke, Surya. Surya. Rasa Sosialis number one. Luar biasa nih, semangat dari pengendaran. Dr. Bambang Sarweda adalah akademisi di... Merah Politekes Negeri Jogja, biru Politekes Negeri Bandung, hijau Politekes Negeri Surabaya, dan orange Politekes Negeri Mataram. Baru satu dari empat yang menjawab. Satu, siapa ini? Surya. Sinyang. Oh, salta. Salsa mengejar, Pak Aserah. Semangat, Salsa. Oke, kris yang tiga, awal dari Bank Sampah adalah lembaga yang merah bengkel sampah anorganik, biru bengkel sampah organik, orange bengkel kerja kesehatan lingkungan, hijau bengkel sampah dekerebel. Oke, baru satu yang menjawab dari empat. Oke, sudah tiga, yang menjawab dua betul. Oke, Pak Astor, layarnya tidak kelihatan? Tidak kelihatan, Bu. Tidak kelihatan tampilannya. Tujuin, Kak. Yang tersebut tinggi adalah Salsa. Oke. Surya, Arya, dan Rivaladi. Belum kelihatan, Bu. Sudah, sudah kelihatan. Oke, Salsa strik. Oke, pertanyaan terakhir. Inti dari pengelolaan Bank Sampah adalah bermain peran selayaknya manajemen. Merah perkantoran, biru perbankan, orange perhubungan, dan hijau pendidikan. Baru satu yang menjawab. Dua, tiga. Oke, sudah empat yang menjawab. Tiga yang betul, satu yang salah. Oke, siapa pemenangnya ini, Pak Astor? Ini dia, Maria. Berada di podium. Yang ketiga, kemudian Surya yang kedua, dan pertama pasti Salsa. Yeay, dari pengendaraan. Keren. Oke, Pak Astor, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Kasih selamat dulu untuk Salsa, Bu, akhirnya. Keren. Luar biasa. Jatuh bangun. Akhirnya Salsa. Saya paling perhatikan karena dia paling nekat. Nekat dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Kalau Surya tadi kan sudah pilih satu, ya? Ya, betul. Jadi dia tidak terlalu berambisi, ya? Jadi, Surya dari mana, Bu? SMA mana? Yang pengkulu, ya? Surya ini belum kenalan, ini Surya. Surya dari SMA mana, Surya? Kalau jelas terdengar suara kami. Surya dari SMA mana? Ini Maria juga ini. Dari SMA mana ini, Pak Astor? Iya, sayangnya. Tolong dicat, nanti disampaikan, ya? Selahannya, biar kita tahu. Keren, ini keren. Anak-anak. SMA 9 Semarang, Surya. Oh, SMA Semata Semarang itu, ya? Iya, SMA 9 Semarang, katanya Surya. Terus kalau Maria dari mana, Maria? Iya, nanti kita muka-muka sempat main-main ke Semarang, Bu. Di sana ada kuliner. Iya, kita bertemu dengan mereka, ya? Ada lawang sebu di sana, saya pernah ke sana. Lawang sebu yang angker itu, ya? Itu adalah? Di pintu, ya? Oh, Maria, sebentar. Maya katanya dari mana, Maya ini? Maya dari SMA Negeri 1 Warmare. Di mana itu, Maya? Mau mere? Oh. Oh, mau mere. Mas, pantesan ini sinyalnya datang dan pergi, nih. Maya ini rupanya Pak Astol. Ini kenapa dia tidak bisa masuk link? Ini sinyal ini, ya. Dia dari Manukwari, Papua Barat. Luar biasa, adik-adik, ya? Salam kenal dari kami, Nusa Tenggara Barat. Sampai berjumpa di lain kesempatan, ya. Ini mungkin, adik-adik, kita sudah berada pada sesi yang terakhir. Pak Astol akan menjelaskan tentang, ini ya, sejarah garis besar kesimpulan dari materi perubahan lingkungan dan daur ulang limba. Yaitu tentang bank sampah. Pak Astol, saya persilahkan. Terima kasih, adik-adik, saya terumah belajar. Saya ingin banget, ini hari ini, saya beri kesempatan ini untuk supaya kita sedapat mungkin menjadi inisiator lawan pengelolaan sampah di lingkungan kita manfaat. dan memanfaatkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Astol Rambang, yaitu bank sampah. Kita mengetahkan bank sampah sekolah berbaik di Indonesia, ya, Pak. Karena beberapa bank sampah saya sudah menghubungi secara ekonomi, ini sangat bermanfaat, artinya pengelolanya bisa hidup dengan pelayak. Lalu, di Mataram NTD saya, Pak, ketemu pengelolanya juga pelayak di beberapa tempat bagus. Semoga-moga adik-adik di seator ditambah dengan menemukan dekomposer-dekomposer yang bagus. Nah, ini dekomposer yang dijual di pasaran adalah IM4, adalah materi-materi mikroorganisme yang bisa memperkenalkan tempat pembusukan sehingga bahan-bahan organik itu lebih cepat menjadi sampah hanya dalam kegiatan. Nah, itu saja. Moga-moga ada hikmahnya setelah kita jadi kemuan ini bisa menjalankan manajemen sampah. Itu saja. Terima kasih closing statement dari Pak Hasto adik-adik. Demikianlah materi tentang perubahan lingkungan atau iklim. dan daur ulang limbah dalam hal ini edisinya adalah pengelolaan bank sampah. Adik-adik tadi sudah mendengarkan bagaimana jenis-jenis limbah, kemudian upaya-upaya pencegahan pencemaran lingkungan, kemudian manajemen bank sampah dari founder bank sampah, yaitu Bapak Bambang Sarweda. Dan bagaimana cara mengaplikasikannya di sekolah masing-masing. Oke, adik-adik terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Dian Susanti, DRB dari Nusa Tenggara Barat. Bersama Pak Hasto juga dari Nusa Tenggara Barat. Salam dari Gunung Rinjani di Ujung Timur. Terima kasih atas partisipasi adik-adik yang dari tadi sudah ingin bergabung dalam kahut dan pembelajaran ini. Terima kasih juga untuk kemaya yang berada di Manokwari. Ini Manokwari itu jauh loh Pak Hasto. Kita bisa berkesempatan untuk ke sana. Ini salah satu binaan dari Pak Jamal Jafar, ini guru SMK DRB Papua Barat. Kemudian terima kasih untuk Salsa, Surya. Dan ada siapa lagi tadi? Ada Maria dan yang, mohon maaf, yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu. Kami pamit undur diri adik-adik. Salam sehat. Jangan lupa untuk mengunjungi portal Rumah Belajar. Belajar.camdikbud.go.id Di situ banyak sekali bahan-bahan materi untuk pelajaran yang kalian ingin kuasai. Sampai berjumpa kembali adik-adik. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Mohon maaf apabila dalam penjelasan kami ada hal-hal yang tidak berkenan. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Ibu Dian yang telah...